Halo teman-teman, jumpa lagi di Sevenly Home. Kali ini saya ingin melanjutkan konten sebelumnya, di mana konten sebelumnya kita sudah mereview apartemen yang ada di Podomoro Golf View. Nah saat ini saya sedang berada di depan salah satu kluster yang ada di Podomoro Golf View, di mana kluster ini fasilitasnya itu super lengkap banget. Di situ ada kolam renangnya, ada clubhouse, gym, dan lain-lain. Detailnya seperti apa? Ikutin terus ya teman-teman. Selamat menikmati. Ini kali ini saya sudah bersama marketingnya dengan Mbak Ina. Halo Mbak Ina, bagaimana omarnya? Ini Mbak Ina, kita mau lihat-lihat nih Mbak, dari rumah tipe cottage ini nih. Ya kalau untuk tipe cottage ini akan dibuka kelas terbaru kaya, dan salah satu di kelas terbaru kaya ini ada tipe cottage. Cottage, oh tipe yang ini ya. Oke Mbak, untuk tipe cottage ini Mbak, luas tanahnya itu berapa ya Mbak? Kalau untuk luas tanahnya 5,2,5. Luas bangunannya? Luas bangunannya 62 meter. Oh 62 meter, oke. Pantesan ya, bisa lihat nih kalau dilihat dari fasadnya tuh kayak bukan ukuran rumah segitu ya. Betul, karena bangunannya lebih besar. Lebih besar ya. Lebih besar ya. Lebih luas. Oke, kita mau ngebahas dari segi fasadnya dulu nih. Fasadnya tuh menarik banget ya. Saya tuh paling senang itu kalau rumah tuh ada batik-batiknya tuh Mbak, kayak gitu tuh. Iya, disini dia kurang lebih seperti ini untuk contoh cottage yang ada di kaya. Kayak gitu ya, oke. Nah ini tipenya begini, minimalis banget ya. Gaya ala kekinian banget. Nah untuk bagian karpotnya ini, seperti ini teman-teman nih. Dimana di sebelah sononya itu menggunakan keramik, dan di depannya tuh ada puffing block ya. Jadi membantu perasapan untuk airnya. Dan di sini itu untuk goat-nya atau aliran airnya juga drenasenya sudah ada di underground, di bawah tanah ya. Kalau untuk listriknya, Mas, kita juga ada di bawah tanah. Jadi ada tiang listrik. Dan untuk airnya kita pakai PDA-N. Wow, berarti benar-benar kawasannya tuh kawasan elit ya. Iya, memang. Jadi nggak ada kabel-kabel tuh melintang di atas tuh nggak ada. Jadi rapi banget. Iya, benar. Udah gitu jadinya kalau teman-teman punya anak kecil tuh aman. Betul. Nah ini udah ada kanopi nih Mbak? Ini udah dapet? Iya, kalau ini kita udah dilengkapi dengan kanopi. Oh, sudah dapet kanopi. Oke. Kurang lebih begini teman-teman nih. Untuk bangunannya juga lumayan tinggi ya. Iya, karena lantai dua. Lantai dua lantai gitu. Di sini ada berapa kamar? Kalau untuk kamar dua. Kamar dua? Toiletnya? Toiletnya dua. Dua juga? Iya. Oke. Oke Mbak, kita langsung ke sini ya. Yuk, kita masuk ke dalam deh. Iya. Nah teman-teman nih, kalau teman-teman yang senang penghijauan, di sini juga ada area hijau ya di sini ya. Di situ juga tadi tuh ada mesin untuk PDAM-nya. Dan ini untuk kanopinya bukan kaleng-kaleng ya? Bahannya ya? Bahannya kita pasti kualitas yang terjamin. Kita main bagus ya. Dan the best. Oke, yuk kita lihat ke dalam. Oke, berarti ini bangunannya ini lebih tinggi ya daripada karpot ya. Tuh teman-teman, ini bangunannya tinggi. Menunjukkan kalau emang rumah ini tuh kastanya berbeda ya. Iya. Jadi levelnya tinggi. Di sini ada dua bukaan. Ini jendela hidup, jendela hidup. Yang ini mati ya. Dan sini juga sudah menggunakan full aluminium. Nah untuk pintunya ini Mbak pakai apa Mbak? Kita pakai bahan engineering wood. Engineering wood ya. Dan tinggi banget teman-teman nih. Jadi teman-teman kalau selain bahannya kuat, kalau lebar dan tinggi gini, kalau suatu saat pindahan, bawa-bawa barang tuh enak ya. Betul. Dan membuat kesannya tuh lega. Oke teman-teman nih, bisa masuk ke dalam nih. Ini adalah area living room ya? Iya. Ini lantai dasarnya seperti ini. Oke. Ini sebagai ruang tamu ya. Iya, ini bisa dipakai untuk meja makan. Meja makannya di sini simple. Masak. Di sini area masak. Nah ini kita juga ada ruang. sedikit untuk nyuci, baju, atau menjemur. Oh buat ruang jemur di sini. Iya. Atau jadi sebagai ruang servis. Atau bisa juga sebagai taman ya. Betul. Di sini nih. Taman sih kalau kecilnya mungkin untuk jemur atau nyuci. Oh gitu. Ini ukurannya? Dua kali satu. Dua kali satu ya? Iya. Di bawah ini ada kamar? Nggak ada? Nggak ada. Tapi toilet kita juga ada. Oh toilet di bawah ada. Jadi sebagai toilet tamu ya. Toiletnya kita lihat yuk. Nah seperti ini. Oh iya buat tamu sedang lah segini ya. Ini ukuran 1 meter kali 2 meter kayaknya nih ya. Toilet bawah ya. Betul. Ini sudah memiliki toilet duduk lengkap dengan keramik yang sampai atas ya. Betul. Dan di bawah tangga ini juga ada masjadar space nih teman-teman. Bisa jadi sebagai penyimpanan-penyimpanan nih. Betul. Tapi karena ini rumah contoh disimulasikan hanya seperti ini. Tapi dia menggunakan storage yang ada di sini. Iya. Oh iya tadi yang lupa ini pakai smart door luk ya? Iya ini pakai smart door. Jadi nggak pakai kunci biasanya. Oh gitu. Udah sistem jaman sekarang. Udah smart home ya. Berarti di sini tuh kamarnya udah full di atas? Iya kamarnya di atas semua dua. Dua lantai. Eh dua kamar rumah. Dua kamar. Ya kita lihat aja yuk ke atas yuk. Boleh. Biar kita penasaran. Tangganya juga ini ya. Nggak terlalu tinggi ya. Jadi ramah buat anak. Lantai duanya ini cukup lumayan ya. Nggak kededek. Kita lewat sini. Ini kita nyalakan dulu lampunya ya. Dan di sini juga ada jendela ya mbak? Iya. Oh. Ini jendela bisa buat. Ini ya apa? Ventilasi. Sebagai sumber cahaya juga. Ini untuk kamarnya ya. Ini kamar anak nih. Oke. Oh di kamar anak? Simple tapi mewah terkesannya ya. Kalau kita bisa ngedesainnya dengan bagus. Untuk kamar anak ini berapa mbak? Untuk kamarnya di sini dua setengah kali dua setengah. Kurang lebih ya. Iya dua setengah dua setengah ya. Lumayan buat kamar anak. Dan di sini bukaannya lebar banget nih temen-temen. Iya bisa lihat pemandangan. Bisa lihat pemandangan kan ya. Ini desainnya tuh pasti cocok banget buat anak-anak. Iya. Dan saya seneng tuh ini nih. Lantai ini sudah dirubah dengan motif kayu gini ya. Iya. Jadi kesan hangatnya tuh ada ya? Klasik hangatnya gitu ya? Klasik modern. Oke. Dari sini kita mana mbak? Kita ke kamar utama deh. Oh kamar utama. Nah ini kamar utamanya nih. Wah lebar banget. Mewah. Simple tapi mewah. Oke. Ini kamar utama. Nah ini ukurannya berapa mbak? Untuk yang kamarnya ini mbak? Untuk ukurannya dua setengah kali tiga setengah. Dua setengah kali tiga setengah ya. Lebar. Iya agak lebar. Dan saya seneng nih pelafonnya nih mbak? Iya ini emang ini sendiri ya. Oke. Misalnya sendiri ya. Oke ini cukup lah buat kamar keluarga. Kamar keluarga iya. Bisa jadi ini pakai bed yang ukuran jumuh juga masih oke buat nonton TV di sebelah sini. Dan ini cukup keren juga sih nih. Variasi-variasinya nih dengan besi-besi hollow ini ya. Oke. Oh iya sama nih untuk di lantainya juga sama ya. Iya pakai gini ya. Betul udah di desain. Cuma kalau dari developernya ini gak dapet ini kan karena untuk rumah contoh kita bikin seperti ini. Tapi kalau mau plus furniture bisa cuma harganya beda. Harganya beda. Tinggal request aja. Request aja bilang sama marketingnya kali ya. Iya sama manajemen. Oh gitu. Nah untuk pintu nih mbak. Ini pintunya juga sama ya. Sama. Oh iya keren sih tinggi juga pintunya. Kedas ini kita mau nombor? Playlet di sini ada. Oh toilet ada dua ya di atas tadi juga ya. Iya. Oh ini lantainya. Oh ini toiletnya ya. Oh toilet di atas nih. Oh kalau toilet di atas tuh ada washtafelnya disitu. Iya. Dan ukurannya lebih lebar ya. Ini ukurannya berapa mbak? 1,8 ya. 1 x 2. 1,8 x 2 ya kayaknya ya. Iya nih teman-teman. Luas banget. Juga sama menggunakan proses duduk. Dan disini ada level juga nih. Sebagai pertanda kalau disini tuh. Kauit basah disini untuk area kering. Iya betul. Dan ini juga udah full. Menggunakan keramik ya. Iya. Oke nih teman-teman. Tadi setelah kita home tour nih. Di klaster ini. Fasilitasnya ini mbak untuk klaster ini tuh apa aja mbak yang ada nanti? Kalau klaster ini. Ini kan klaster kayak. Untuk fasilitasnya sama dengan klaster yang lainnya. Kita gabung dengan juniper. Nanti akan ada clubhouse. Clubhouse. Clubhouse ini nyambung dengan klaster juniper. Oh jadi satu jadinya. Oke. Nah disitu ada kolam renang. Oke. Seperti biasa. Ada fitness center. Jogging crack. Jogging crack. Ada ruang untuk kalau ada acara ulang tahun. Hall gitu ya jadinya. Oke. Ada juga kita satu-satunya disini yang udah ada nanti di klaster kaya itu. Home theater. Oh bener. Selepas ini mbak. Selepas ini mbak. Selepas ini mbak. Selepas ini mbak kecil dimana bisa menampung 20 orang. 20 orang. Jadi kalau penghuni sama keluarganya mau nonton secara pribadi bisa di home theater ini. Oh betul. Wah luar biasa nih. Iya. Jadi kalau seandainya teman-teman weekend gak perlu kemana-mana ya. Betul. Jadi mau berenang ada berenang. Kalau mau ada acara arisan sudah ada fasilitas hallnya juga. Terus juga udah ada home theater yang seneng nonton. Iya betul. Dan teman-teman tadi yang seneng olahraga game juga ada. Iya betul. Semua fasilitas lengkap. Lengkap banget ya. Bener-bener udah kaya jadi kota ya di sini ya. Iya. Jadi gak usah kemana-mana konsepnya udah di rumah semua ada. Oke. Nah ini mbak. Untuk unitnya tuh sekarang ready atau kah masih ini nih? Kalau untuk unitnya inden ya. Di sini kita on progress. Jadi lagi tahap pembangunan. Oh tahap pembangunan. Oke oke. Nanti kita shoot ya di sana ya. Iya boleh. Untuk lihat sebagai bukti teman-teman. Kalau emang unit tuh sedang dalam progress. Bangunan betul. Di sini juga fasilitasnya kita ada untuk pengecasan mobil listrik. Oh gitu. Jadi kalau penghuni di sini rata-rata kan sekarang udah punya mobil listrik. Gak usah pusing lagi untuk cari dimana untuk dia mengisi listriknya. Iya kita ada setiap plaster ada satu. Oh setiap plaster ada. Tuh teman-teman tuh. Mungkin teman-teman punya mobil atau motor listrik bisa jadi pilihan nih perumahan ini. Karena mempersiapannya udah sampai sedetail itu ya. Iya betul. Sampai sasiun pengisian kendaraan listrik juga ada. Betul. Keren banget sih mbak. Iya. Kalau fasilitasnya di Clubhouse itu juga udah lengkap dengan musyola. Oh musyola. Iya oke. Jadi teman-teman yang muslim di Clubhouse sudah ada musyola juga. Betul. Oh abis olahraga mau tiba-tiba ada ajan jurur langsung bisa. Bisa. Oke. Tapi kalau teman-teman mau di masjid juga di kawasan ini ada masjid yang keren itu atau hir. Iya betul. Oke. Keren banget nih mbak. Jadi selain kawasannya yang menurut saya keren tapi fasilitasnya juga luar biasa ya. Iya pastinya. Sampai kayak gitu ya. Karena Fodomoro ini kan konsepnya dia memberikan fasilitas. Oke. Cuma dengan memberikan fasilitas yang lengkap. Lengkap. Oke bener-bener. Jadi sebenarnya teman-teman tuh kalau beli rumah di sini tuh bukan hanya beli rumah ya jadinya. Betul. Jadi membeli fasilitas juga. Fasilitas seperti itu ya. Wah keren. Oke mbak untuk aksesnya sendiri nih. Akses sendiri apa aja nih mbak di sini mbak? Kalau untuk aksesnya di sini kita selangkah ke gerbang Tol Cimanggis. Kalau kita mau untuk penghuni kerjanya di kota, di daerah kota itu kita ada shuttle bus yang bisa mengantar dia mau ke stasiun LRT, Basri Janssen, atau kalau naik mobil pribadi selangkah udah langsung ke Tol Cimanggis. Ada pilihan tuh buat teman-teman yang pakai kendaraan pribadi atau kendaraan umumnya? Betul sekali. Sangat mudah banget jadinya. Tapi gak usah khawatir nanti kita juga di dalam kawasan Podomoro Gulfview, kita akan bangun di sini stasiun LRT. Stasiunnya udah ada, cuma belum diresmikan. Oh belum diresmikan. Wah tinggal tunggu waktunya aja nih. Betul. Kalau udah ada tinggal jalan, gak usah pakai naik shuttle bus. Oke itu teman-teman. Banget banget bener-bener. Fasilitasnya lengkap, aksesnya gampang ya. Betul sekali. Oke mbak, setelah semua itu tahu nih, untuk harganya nih mbak? Untuk harganya di sini mulai dari Rp 1,6. Rp 1,6 M ya? Rp 1,6 M. Oke. Berarti kalau di KPR-in itu cicilannya per bulannya? Kurang lebih sih Rp 8, mulai dari Rp 8 sampai Rp 9 juta. Rp 9 juta. Awalnya ya. Oke. Nah terus mbak, berarti kalau teman-teman nih ada yang minat nih, caranya gimana nih mbak? Untuk mendapatkan rumah ini dari segi booking. Tapi kalau untuk nomornya nanti akan saya taruh di kolom deskripsi ya untuk nomornya mbak Ina. Tapi untuk caranya nih, tahap-tahap awal dari awal pertama kali untuk milih ini tuh gimana mbak? Kalau untuk pemasanan unitnya di sini cukup Rp 15 juta aja. Tidak bisa pilih unit di Podomoro. Nanti setelah pesen unit baru ada tahap-tahap selanjutnya. Oh gitu. Oh gitu iya. Oke. Jadi nanti tahap-tahap selanjutnya mungkin info detailnya teman-teman bisa bertanya langsung ya. Bisa. Menghubungi kontaknya mbak Ina. Berarti untuk pembayarannya ya mbak gimana ya mbak? Kalau cara bayarannya kita ada tiga pilihan. Bisa cash, bisa cash bertahap, itu ada jangka waktunya tapi nggak bisa lama karena pembayaran melalui developer. Developer, oke. Untuk KPR bisa. Kita bekerja sama dengan bank-bank. Bank-bank. Iya. Apa itu mbak-banknya mbak? Oh banyak. Ada BCA, BRI, Mandiri, BNI. Banyak deh. Pokoknya kita udah hampir semua bank bekerja sama dengan Podomoro. Oke. Nah kalau teman-teman nih yang cari bank Sariah tuh juga ada mbak di sini. Kalau bank Sariah ada kita bekerja sama dengan BSI. Oh BSI. Oh tuh teman-teman. Dan pilihannya banyak banget. Banyak, iya. Oke mbak, terima kasih nih mbak. Informasinya cukup lengkap ya teman-teman. Tapi kalau teman-teman mau info yang lebih detail lagi itu teman-teman nanti bisa hubungin mbak Ina ya. Boleh. Yang nomernya akan saya taruh di kolom deskripsi ya mbak. Jangan lupa nanti kalau ke Podomoro, Go View, Diki Manggis, carinya Ina. Begitu. Jadi lebih baik teman-teman janjian dulu. Janjian, iya. Karena takutnya nanti bentrok sama survei yang lain ya mbak. Iya. Karena kan kadang kita ada di luar lapangan, ada di proyek, lebih baik janjian dulu. Janjian dulu. Dengan mau bisa hubungi ke rumah saya. Oke teman-teman. Oke mbak Ina, terima kasih nih. Iya, sama-sama. Udah diajak keliling-keliling nih di rumah ini. Mudah-mudahan bisa menjadi solusi buat teman-teman nih yang lagi ngejaga rumah nih. Betul. Oke teman-teman, paling videonya sampai di sini aja. Terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman di rumah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Bye. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih.